Ya baik, mari kita beranjali dan mengagumkan guru agung kita. Ya baik, bapak, ibu, dan saudara-saudari sekalian, sukihotu, namo budaya. Ya baik, senang sekali Bande bisa hadir bersama Anda di sini untuk memberikan Dhamma Desana, sharing Dhamma. Semoga kita sama-sama masih belajar dan semoga apa yang kita bahas pada hari ini bisa membawa pengetahuan baru atau menambah wawasan baru bagi diri kita semua. Nah pada hari ini Bande mau membahas mengenai suatu kesempurnaan. Ya suatu kesempurnaan yang dikatakan kesempurnaan dari moralitas. Banyak dari bapak, ibu yang secara tidak langsung mengetahui dan memahami bahwa moralitas itu adalah sila. Sila dalam hal kita memiliki peraturan. Atau peraturan-peraturan ini dapat kita jalankan dalam kehidupan bapak, ibu sehari-hari. Ya jadi sila yang kita punya kita gunakan dalam keseharian-keseharian kita. Jadi yang kita akan bahas pada hari ini adalah mengenai kesempurnaan moralitas. Ya kesempurnaan moralitas yang kita akan bahas. Yang pertama mengenai, Bande akan bahas dulu dari pemikiran salah mengenai sila. Ya jadi kebanyakan juga orang akan memiliki pemikiran-pemikiran yang salah. Yang pertama, menjauhkan Anda dari kesenangan dan menikmati hal-hal yang baik atau hal-hal yang menyenangkan dalam hidup. Banyak umat Buddha yang berkata kepada Bande, aduh agama Buddha itu susah Bande. Kenapa susah? Mancing gak boleh, ya kan? Terus apa lagi? Mancing gak boleh, nangkep tikus juga gak boleh, makan seafood gak boleh, ya kan? Bisnis perternakan gak boleh, bisnis lele gak boleh, dan seterusnya. Berarti banyak yang menganggap bahwa agama Buddha itu gak cuan, ya kan? Malah bikin kita susah, gitu ya. Apalagi pandemi seperti ini, pandemi seperti ini, ya membuat kita akan begitu susah, ya, di dalam hidup kita. Nah, jadi Bapak Ibu yang kita perlu perhatikan di dalam hidup Anda bahwa tidak, ya, Agama Buddha dalam hal ini silah bukan membuat Anda tambah susah, bukan membuat Anda tambah jauh dari kesenangan Anda, ya. Apalagi beberapa mungkin wihara-wihara, terutama wihara dengan pemahaman terawada, mungkin juga lagu pun gak diputer, ya. Lagu juga gak boleh nyanyi, bukan yang gak boleh nyanyi, tapi jarang dikembangkan di dalam wihara. Sehingga Anda akan merasa wihara itu sepi banget, dan seterusnya. Nah, berarti agama Buddha bukan agama yang kita gunakan untuk enjoy, gitu ya. Bukan agama buat, ya, kita happy. Nah, ini beberapa pengertian-pengertian yang salah di dalam menjalankan silah. Yang kedua, Bapak Ibu, mungkin Anda juga berpikir bahwa silah itu seperti ada sesuatu yang mengikat di leher kita, ya kan? Mungkin seperti ada rantai, jadi ketika Anda mau ke kiri ditarik rantainya. Ketika Anda mau ke kanan juga ditarik rantainya. Nah, atau mungkin Anda juga berpikir silah itu seperti ikatan, ya, yang diikat, dicucuk di hidungnya kerbau, gitu ya. Jadi kalau mau ke kiri tinggal tarik, ke kanan juga tinggal tarik. Jadi membuat Anda tidak bebas. Ya, jadi kebanyakan orang dalam beragama Buddha, dia akan berpikir bahwa, Oh, gampang. Kalau saya mau berdana, gampang. Tetapi jangan coba-coba suruh saya menjalankan silah. Karena itulah ketika kita tanya di wihara-wihara, siapa di sini yang sering menjalankan silah? Rata-rata sedikit. Ya, mungkin dari 200-300 orang yang menjalankannya tidak sampai 20 orang per hari. Karena kenapa? Karena selalu menganggap silah ini adalah sulit untuk dilaksanakan. Ya, nah oleh karena itulah, Di awal ini, Bantai memberitakan Anda bahwa suatu pemahaman bahwa inilah pemikiran orang awam mengenai silah. Dan kalau susah, ngapain Buddha ajarkan kepada kita? Ya, ngapain Buddha capek-capek ngajarin Anda silah? Nah, sekarang kita akan melihat ke manfaat-manfaat berikutnya. Nah, ini Bantai kasih contoh kepada Anda ya. Seperti kita yang lagi dalam pandemi seperti ini ya. Mau kemana-mana nggak boleh. Ya, mau kemana-mana nggak boleh. Seperti juga kadang-kadang orang tua ke anak gitu ya. Anaknya mau permen juga nggak dikasih. Nah, jadi silah bukan yang seperti itu Bapak-Ibu ya. Tetapi ada tujuan dibalik silah. Jadi Bapak-Ibu jangan pikir bahwa Oh, kalau misalnya saya melakukan pelanggaran silah, misalnya saya membunuh, kemudian juga nanti saya akan misalnya akan dimarahin oleh Buddha atau seterusnya. Bukan. Jadi silah yang dimaksud di sini bukan semerta-merta silah untuk menghukum Anda. Di sini bukan ya. Silah bukan untuk alat menghukum Anda. Seperti Bantai ada kasih gambar yang tadi ya, gambar yang ini. Ya kan? Yang mau dipenggal begitu ya. Nah, itu bukan tujuan dari silah. Oh, kalau Anda salah, kemudian Anda mendapatkan suatu hukuman. Tidak. Tetapi silah di sini lebih kepada mengembangkan kesadaran-kesadaran kita untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Nah, jadi itulah ajaran Buddha memberikan Anda bukan pada hukuman, tetapi lebih mengajarkan kita tentang kesadaran-kesadaran kita. Dan di sini pertanyaan berikutnya dari Bantai adalah kenapa sih kita perlu menjalankan silah? Nah, Bapak Ibu, pikiran kita yang membuat kita menderita berisi tanha atau nafsu keinginan. Dalam bahasa Inggris sering disebut adalah desire. Ya kan? Nah, keinginan kita ini tidak pernah akan berhenti. Mau satu, mau dua, mau tiga, mau empat, dan seterusnya. Nggak mau berhenti. Ya kan? Ada mobil satu, oh, kurang. Mobil dua, mobil tiga, mobil empat, dan seterusnya. Ada... apa? Mungkin yang hobi main game, install game satu, game dua, game tiga, dan seterusnya. Ini adalah napsu kita. Mungkin sekarang yang lagi musim, sepeda ya. Ada yang sepeda lipat, ada yang sepeda ringan, ada yang sepedanya sport, dan seterusnya. Nah, inilah yang mengatakan kenapa kita perlunya silah untuk mengendalikan napsu keinginan kita. Dan yang kedua, yang Anda harus tahu adalah keinginan-keinginan kita tidak pernah tercukupi dan puas. Bande mau kasih contoh kepada Bapak Ibu. Nah, tadi ada contoh gober ya. Mungkin Bapak Ibu masih ingat, oh, Paman Gober. Di mana Paman Gober ini, kalau kita pernah baca Donald Bebek ya, waktu kecil, kita tahu, pelitnya, ya kan? Pelitnya luar biasa. Terus yang kedua, selain dia pelit, juga hartanya banyak. Ya, tetapi pelit. Dan hartanya banyak pun tidak pernah mencukupi kebutuhan dia. Ya, masih mau kaya, tambah kaya, tambah emas, dan seterusnya. Nah, sehingga itu adalah contoh dengan keinginan kita yang tidak pernah puas dan tidak pernah tercukupi. Buddha dalam beberapa teks memberitahukan kepada kita ya. Satu teks yang pernah Bante baca adalah kawalopun Bapak Ibu mempunyai gunung, ya. Gunung yang isinya adalah emas. Ya, Anda bayangkan Bapak Ibu punya gunung. Ya, gunung yang isinya emas, berapa ton itu ya Bapak Ibu ya. Tetapi ini pun tidak mencukupi keinginan-keinginan kita. Ini yang pertama. Contoh yang kedua datang dari Nidikanda Sutta. Ya, yang dalam masa-masa Katina seperti ini kita sering baca di wihara-wihara. Nidik, Nideti, Puriso, ya kan. Nah, di mana orang-orang mengumpulkan harta untuk apa. Dan di situ Buddha mengatakan kepada kita walaupun harta yang ditimbun dalam-dalam di dasar sumur Anda perhatikan kata dalam-dalam di dasar sumur. Dan di situ Buddha juga state bahwa tidak akan mencukupi ya kan kebutuhan hidupnya. Karena kenapa tidak akan mencukupi? Karena mereka tidak pernah puas. Nah, jadi tanha atau keinginan kita ini sangat susah untuk dipuaskan. Oleh karena itulah kita perlu batasan. Ya kan. Batasan untuk apa? Agar Anda bisa oh ini cukup buat saya, ini cukup buat saya, dan tidak merugikan makhluk lain. Jadi ini adalah tujuan dari kita umat Buddha menjalankan sila. Ya. dalam memenuhi ya nafsu keinginan kita biasanya Bapak Ibu membuat yang namanya kesalahan. Ya kan. Kesalahan. Misalnya Anda mau naik pangkat. Ya. Anda mau naik pangkat di kantor untuk cepat naik pangkat apa yang Anda lakukan? Politik kantor. teman yang lagi kerja baik-baik di jelek-jelekin di berhentiin. Ya. Karena apa? Saya mau jadi misalnya direktur. Sehingga yang di atas saya misalnya wakil direkturnya di jelek-jelekin sampai ketika dia jatuh saya yang naik. Nah ini contoh. Jadi ketika kita ingin memenuhi nafsu keinginan kita kita kadang-kadang berbuat kesalahan. Ya sehingga kita merugikan orang yang lain contoh yang lain misalnya saya mau kaya caranya bagaimana? Jualan susah dan seterusnya. Pada akhirnya kita melakukan misalnya kalau contoh jualannya bilang oh barang ini misalnya ini OM palsu ya KW tetapi kita kalau mau dapat cuan yang gede kita bilang apa? Ini barang asli loh bagus dan seterusnya padahal ini adalah KW ya tujuannya buat apa? Buat dapat duit lebih ya kan kalau misalnya kita beli kita jual barang yang asli kan cuannya sedikit tetapi kalau kita beli yang KW modalnya lebih murah daripada yang asli dan kita jual dengan harga asli berarti cuannya lebih gede tetapi disitu kita melakukan yang namanya penipuan berikutnya yang ketiga kita juga melakukan hal-hal yang tidak baik lainnya misalnya korupsi ya kan korupsi disini ya korupsinya anggaran dan seterusnya korupsi disini juga korupsi ketika kita melakukan apa tidak efektivitas di dalam kerjaan kita dan seterusnya di dalam waktu dan seterusnya jadi korupsi-korupsi ini juga untuk memenuhi nafsu keinginan kita keuntungan diri kita sendiri ya nah berikutnya adalah keinginan yang salah akan dibarengi dengan suatu penteritaan ya bapak ibu bisa lihat contoh dua gambar yang di atas ya karena nafsu keinginan dia pada akhirnya dia seperti orang yang tertutup matanya tidak bisa melihat mana yang benar dan mana yang salah nah sehingga inilah yang membuat dia menderita sendiri ya kan dia menderita sendiri nah yang kedua juga sama bapak ibu lihat gambar yang di bawah bahwa di bawah itu ada satu orang mau manah ya dia mau manah tapi dia gak bisa lihat ya kan karena matanya ketutup nah jadi inilah kita bilang nafsu kadang-kadang membutakan batin Anda sehingga nafsu keinginan di sini dan nafsu keinginan di sini banti juga perlu state kepada Anda bukan dalam hal mengejakan materi tetapi tanha juga yang lain ya misalnya seksualitas keinginan kita untuk nama baik keinginan keinginan Anda untuk pencapaian posisi-posisi dalam pekerjaan dan dominasi-dominasi di dalam keluarga di dalam masyarakat di dalam pemerintahan ini adalah semua nafsu keinginan ya dan berikutnya kita akan membahas apa yang namanya keinginan ya kan dan apa pengertian umum daripada sila sila dalam bahasa Sanskrit memiliki kata sila ya ada sh yang memiliki arti sejuk dimana ketika kita mengurangi keinginan kita kita akan menemukan kedamaian dan kebahagiaan nah jadi sila ini lebih bertujuan untuk mengurangi ya mengurangi keinginan-keinginan yang gak penting sehingga kita lebih adem batin kita lebih sejuk sehingga kalau batin kita lebih sejuk kita akan lebih bahagia kenapa anda lebih bahagia anda gak pusing ya kan contoh kalau misalnya kita yang banyak keinginan mau ini mau itu kan pasti pusing ada satu cerita dari teman bante dulu waktu masih jadi staff awal ya staff awal dia pengen dia pengen ah saya mau pengen punya apartemen jadi karena pengen punya apartemen apa yang terjadi harus pindah ke kantor yang baru untuk dapat gaji yang lebih gede setelah pindah di kantor yang baru dapat gaji lebih gede emang kalau gaji gede kerjaannya gak banyak tambah banyak ya kan gaji tambah gede pekerjaan tambah banyak nah sudah tambah banyak kemudian apartemen lunas ya apartemen lunas nah sekarang keinginan itu gak stop mau lagi oh sudah punya apartemen mau punya rumah sehingga pindah kantor lagi untuk nyicil rumah ya ini adalah ya kita ya kan gak mau selesai-selesai kan tidak mau merasa tercukupi dengan apa yang kita punya nah inilah yang kita bilang kalau yang seperti tadi berarti dia akan apa capek kembali akan berusaha cari kerja dengan gaji yang lebih besar untuk menutupi pengeluaran dari apartemen yang tadi eh sorry cicilan rumah yang tadi nah itulah kita ya manusia gak pernah akan tercukupi nah jadi kita bisa melihat disini bahwa keinginan itu kalau bisa bapak ibu lihat yang paling bawah itu adalah keinginan nah setelah keinginan kita ini adalah nafsu ya desire itu adalah nafsu kemudian kita melihat keinginan oh dari nafsu mau semua kita pilih-pilih lagi yang mana yang harus kita mau itu adalah won nah dari won itulah kita pertimbangkan lagi oh mau beli yang mana aja yang sesuai dengan kebutuhan dari anda ya ini contoh ketika anda di dalam rangka memenuhi kebutuhan kebutuhan anda nah berikutnya pengertian silah yang secara lebih jelas lebih detil dikatakan disini adalah silah akan mencegah anda dan membebaskan anda dari penderitaan yang terkait dalam hal-hal negatif yang kita lakukan ya kan akan mencegah dan membebaskan anda dari penderitaan ini adalah pengertian dari silah kenapa akan membebaskan anda dari penderitaan karena misalnya kita tidak melakukan pencurian misalnya ini adalah bunga yang bagus kemudian kita ingin bunga ini cantik banget ya tetapi kita sadar ini bukan punya kita jadi yaudah cukup dilihat dan selesai tetapi kalau kita sampai berpikiran oh kan banteng gak lihat ya terus anda ambil bunga ini bawa pulang ke rumah eh ternyata ada CCTV yang lihat anda ambil kemudian anda misalnya masuk ke dalam penjara karena melakukan pencurian nah jadi dengan kalau kita masuk pada poin yang pertama adalah kita tidak mengambil karena anda mempunyai sila maka mencegah anda dari penderitaan yaitu apa mencegah anda dari masuk penjara ya kan contoh yang lain ketika narkotiks kita sudah tahu di dalam agama buddha narkotiks dilarang kamu lihat ah itu kan gak bagus yaudah kamu gak ambil kita gak pakai kita tidak konsumsi akibatnya apa hidup kita lebih tenang dibanding dengan mereka yang mengkonsumsi seperti ini ketika dia konsumsi narkotik seperti ini kemudian apa yang terjadi itu bisa menyebabkan dia misalnya masuk penjara hukuman seumur hidup dan seterusnya nah jadi disinilah sila yang pertama akan mencegah dan membebaskan anda dari penderitaan kemudian sila itu menahan diri dari perbuatan negatif karena disebabkan motivasi atau niat yang murni jadi anda disini anda sadar bahwa kenapa saya tidak mau membunuh karena saya mempunyai cinta kasih kepada diri saya sendiri diri saya sendiri juga gak mau mati ya kan saya juga tidak rela kalau nyawa saya diambil orang lain karena saya mencintai diri saya sendiri demikian juga itu ayam ya kan dia juga punya keluarga dia juga punya anak dia juga punya hak untuk hidup jadi kita juga tidak ambil nyawa dia demikian juga ikan dan seterusnya jadi disini disebutkan bahwa kita mempunyai motivasi atau niat yang murni dalam hal yang lain ketika anda juga melihat misalnya anda melihat orang lain wih anaknya misalnya cantik terus anda naksir misalnya ya anda mau godain misalnya wanita-wanita yang cantik kita juga kalau memiliki niatnya murni kita akan berpikir oh ini kan punya orang tuanya kalau saya melakukan ini kasihan misalnya istri saya kasihan juga orang tuanya kasihan juga suami dia dan seterusnya nah sehingga inilah niat murni yang akan muncul di dalam batin dari bapak ibu sekalian yang berikutnya yang ketiga adalah komitmen membentuk perilaku anda selama beberapa saat periode selama bertekad tidak melakukan perbuatan negatif inilah yang dikatakan mengembangkan kebajikan misalnya komitmen di sini bapak ibu mengambil yang namanya atas sila saya hari ini misalnya hari sabtu sampai besok minggu saya tidak akan melakukan misalnya makan setelah tengah hari jadi selama satu hari jadi bapak ibu mulai anda mengambil komitmen itu dari pagi sampai besok paginya inilah yang dikatakan bapak ibu memiliki pahala ya kan pahala dari kebajikan dalam menjalankan sila jadi kita perlu komitmen untuk menjalankan semua sila kita setiap hari ya ketika kita punya komitmen berarti apa kita mengingat oh saya hari ini lagi berusaha ya kan jadi ketika bapak ibu mau menjalankan sila disini anda harus mempunyai komitmen di awal misalnya pada hari ini pagi bapak ibu bilang oh saya mau menjalankan sila selama dua hari ke depan nah selama dua hari ke depan itulah anda memiliki kebajikan ketika anda menjalankan sila ini ya nah selanjutnya adalah apa sih yang artinya menahan diri kadang-kadang kan ketika anda dalam sila biasanya yang bapak ibu baca adalah misalnya aku bertekad akan melatih diri untuk menghindari ya perbuatan pembunuhan nah ada kata-kata bertekad menghindari disini adalah sama dengan ketika kita menahan diri kita menahan diri atau menghindari dari bertujuan untuk apa bertujuan yang pertama disini adalah mengeliminasi perilaku negatif jadi kita tahu bahwa pelanggaran sila yang bapak ibu punya adalah lima lima ini adalah hal negatif yang kita perlu hindari sehingga kalau kita memiliki tekad untuk menghindari lima ini maka poin yang pertama anda sudah mengeliminasi perbuatan-perbuatan negatif itu ini adalah poin yang pertama yang kedua kelima hal yang tadi yang negatif tadi bukan untuk melarang anda melakukan kesenangan maupun kenyamanan tetapi memberikan pengetahuan kepada kita setiap setiap perilaku buruk menimbulkan penderitaan dan kesulitan jadi lima sila yang anda punya yang anda jalankan tujuannya untuk apa untuk memberikan pengetahuan oh kalau saya melakukan misalnya pembunuhan maka saya akan gampang sakit kalau misalnya saya melakukan hal korupsi maka hidup saya melarat ya kan kalau saya melakukan persinahan maka saya punya hidup juga tidak tenang ya kan karena takut kalau saya suka berbohong atau bergosip maka saya juga tidak dipercaya sama orang kalau saya menggunakan narkotik dan seterusnya yang menyebabkan lemahnya kesadaran maka saya akan menjadi cepat pikun dan akan sakit-sakitan nah jadi dari lima ini kita sadar bahwa oh kalau saya melakukan ini akibatnya adalah ini ya kan sehingga disitulah pengetahuan baru muncul ya berarti lima yang ini bukan bertujuan untuk mengurangi anda dari perasaan yang kenyamanan kenyamanan anda ya kan aduh gara-gara menjalankan sila tidak bisa makan kepiting bukan ya bukan tetapi anda diberitahu oleh pengetahuan baru yaitu kalau kita makan kepitingnya hidup-hidup maka kita secara langsung membunuh dan disitulah cinta kasih anda muncul pengetahuan anda muncul dan yang terakhir adalah menahan diri bertujuan untuk apa karena kita kita sudah tahu sifat alami dari karma pasti akan berbuah ya jadi bapak ibu sudah tahu sifat alami dari hukum karma apa yang anda perbuat itu yang anda akan dapatkan disini bukan adalah hukuman tidak ada tidak ada yang menghukum diri anda selain diri anda sendiri tidak ada yang membuat anda menderita selain diri anda sendiri tidak ada yang membuat anda bahagia selain diri anda sendiri inilah hukum karma dan itu pasti bantai kasih contoh kepada anda ketika misalnya ini adalah air dan saya minum apa yang terjadi sebelum saya minum saya menderita menderita kenapa haus setelah saya minum saya tidak menderita lagi karena sudah minum nah inilah karma siapa yang berbuat dia yang akan mendapatkan anda secara virtual dengan bantai seperti ini bantai tadi minum kemudian bantai tanya kepada anda apakah bapak ibu yang di rumah yang merasa haus di saat yang sama dengan saya minum ketika bantai minum anda yang tidak minum di rumah terus anda merasa oh sudah tidak haus lagi apa yang anda rasakan tentu tetap masih haus kenapa anda masih haus karena yang minum adalah bantai bukan bapak ibu sehingga ini dibilang karma saya yang menciptakan sebab maka saya sendiri yang akan merasakan dampaknya bapak ibu yang ada di rumah hanya melihat apakah anda menjadi tidak haus lagi kan tidak karena bapak ibu tidak memiliki sebab yaitu bapak ibu tidak minum sehingga bapak ibu tidak haus sama halnya dengan karma bahwa disini yang membuat anda menderita maupun anda berbahagia adalah diri anda sendiri karma karma bukan hukuman dari para buddha bukan hukuman dari para bodhisattva dan bukan hukuman dari para dewa ini yang harus kita ingat tetapi karma adalah reaksi dan aksi dari perilaku kita sendiri ya oleh karena itulah ini adalah tujuan dari kita menjalankan sila nah yang berikutnya bapak ibu saat kita pergi misalnya suatu tempat nah ini kita sudah masuk ke dalam pembahasan karma lebih jauh misalnya di dalam kita pergi dalam outbound ada yang namanya api unggun ya ada yang namanya api unggun dimana kita ketika melihat api unggun ada dua pilihan dari bapak ibu ya kan ketika anda melihat api unggun yang lagi menyala tadi anda bisa melihatnya dari jauh ya kan dari jauh oh itu api itu bahaya ya kan pilihannya ada dua kita bisa memperhatikan aja atau kita cuekin kita tidak menyentuh dan seterusnya karena kita tahu api itu dapat membakar diri anda ya jadi yang kita perlu melihat api dalam hal ini adalah keinginan kita kita hanya melakukan dua metode yaitu memperhatikan dan mengabaikan ya karena kita sudah tahu bahwa keinginan kita ini akan sangat-sangat membuat kita menderita sehingga kita bisa memilih dua ya lihat dulu deh kalau kuat ya syukur kalau tidak kuat ya sudah tapi yang bisa juga dilakukan adalah ya sudah lah itu keinginan yang saya belum butuh ya sudah abaikan aja ya jadi ada dua pilihan buat bapak ibu ya dan seterusnya adalah kebahagiaan ya kebahagiaan itu sederhana bapak ibu ya hanya mengubah perbuatan negatif menjadi yang positif jadi kebahagiaan itu sederhana gak susah ya gak susah hanya mengubah perbuatan negatif menjadi positif kenapa hanya mengubah karena tanha atau loba dosa moha tadi dan komplotannya mereka menganjurkan kita selalu ke arah yang negatif ya tanha akan mengantar kita ke hal-hal yang negatif oleh karena itu dengan kita mengubah ke arah positif disitulah bapak ibu bisa bahagia disitulah bisa anda bahagia bantai kasih contoh kepada anda yang gampang anda yang suka misalnya shopping atau belanja menggunakan kartu kredit biasanya di dalam kartu kredit itu banyak yang namanya cicilan 0% ya kan cicilan berapa bulan 0% cicilan berapa bulan 0% ketika kita tidak terkendali dalam penggunaan ini sekarang juga bukan hanya kartu kredit tetapi setahu bantai ada beberapa sistem di dalam perusahaan-perusahaan yang berkaitan dengan e-commerce mereka juga memiliki yang namanya cicilan 0% ya nah bantai ada dikasih tahu sama satu anak dia bilang ya ada beberapa bisa juga nah ketika kita sering belanja dan kita tergiur dengan oh kan gak apa-apa dicicil ya kan jadi hari ini misalnya hari ini beli barang A kan gak apa-apa cicil 12 kali besok beli barang B kan gak apa-apa cicil 12 kali pada akhirnya perbuatan negatif yang berkumpul begitu lama kredit-kredit anda begitu lama hutang anda begitu banyak membuat anda menjadi menderita cara untuk kembali ke arah positif adalah bagaimana cara untuk mengembalikan penderitaan hutang kartu kredit anda ke hal yang kebahagiaan ini bagaimana dengan cara hanya mengubah perbuatan yang tadinya suka kredit sekarang ketika lihat barang udah gak apa-apa walaupun cicilan 0% kalau gak ada duit gak usah belanja nah dengan cara itulah anda bisa bahagia percuma kita punya item misalnya kita punya hp baru dan seterusnya tetapi kredit terus gak bisa bayar ya itu percuma ya dan yang kedua adalah perbuatan yang positif berarti tidak menyakiti makhluk yang lain ya melalui tubuh ucapan dan pikiran dan pada akhirnya membuat sebab kebahagiaan bagi diri bapak ibu ya jadi kalau kita melakukan hal-hal yang positif maka kita akan mengurangi ke penderitaan bagi makhluk yang lain apakah misalnya kepada hewan kepada manusia dewa dan seterusnya kita bisa mengurangi penderitaan kepada mereka bantai kasih contoh perbuatan negatif yang gampang yang anda ubah misalnya bagi orang tertentu ya orang yang istilahnya gak mau rugi ketika dia pergi ke dalam suatu restoran misalnya let's say kita bilang restoran buffet ya kan ambil semuanya kan betul gak bapak ibu ya bantai yakin kita semua atau bapak ibu pernah pasti pergi ke restoran buffet ambil semuanya kan gak mau rugi kan sudah bayar mahal bantai ambil semuanya ambil semuanya kemudian gak bisa kemakan gak bisa kemakan ya kan aduh udah kebanyakan nih kenyang jadi banyak juga yang dibuang ya mubazir istilahnya nah bapak ibu mungkin dari anda akan berpikir gak apa-apa toh bante kan saya bayar saya gak nyuri betul gak secara gak langsung itu adalah benar anda bayar dengan mengeluarkan uang sekian untuk mendapatkan makanan buffet yang anda ambil itu oke benar gak masalah disitu tetapi kita melihat dari efek yang lain misalnya efek dimana berapa banyak dari orang yang belum makan di dunia ini sedangkan kita hanya menghamburkan makanan untuk diri kita sendiri kalau porsi yang tadi mungkin kita bisa bagi sampai 2-3 orang lagi nah ini yang pertama kita bisa merenungkan disini yang kedua berapa banyak misalnya hewan yang dipotong untuk porsi makan kita yang tadi yang dipotong dan seterusnya ketika terjadi pemotongan hewan berapa banyak perusahaan atau orang yang bekerja untuk melakukan perbuatan buruk misalnya harus potong hewan nyetrum kasih makan dan seterusnya yang keempat berapa banyak tanaman yang mati di dalam piring kita harus dipanen dan seterusnya berapa banyak cacing mungkin ketika tanah itu digemburin buat makanan kita nah jadi disini adalah kita harus juga memikirkan penderitaan dari action yang kita lakukan disinilah baru dibilang bahwa anda benar-benar melakukan hal yang positif yang sehingga bisa menjadikan sebab kebahagiaan bagi diri bapak ibu sendiri dan yang terakhir adalah dengan bapak ibu menjalankan sila ya sila ini menyejukkan batin anda dengan sila menjauhi anda dari hal-hal yang negatif maka bapak ibu telah menjadi saluran berkah ya saluran berkah bagi diri sendiri maupun bagi makhluk di sekitar anda dan disitulah baru berlaku sabesata bawantusukitata karena perbuatan anda ucapan anda dan pikiran anda mengembangkan sifat-sifat bajik sifat-sifat positif sehingga siapapun yang dekat dengan anda mereka pasti akan merasa bahagia dan nyaman nah jadi inilah yang bisa bante sampaikan kepada bapak ibu pada hari ini semoga apa yang bante sampaikan kepada anda mengenai pemahaman sila dan tujuan dari pengamalan sila bisa bapak ibu apa kembangkan di dalam kehidupan anda sehari-hari ya umat awam anda memiliki lima sila ya kan tidak menahan diri dari pembunuhan pencurian berzina berbohong atau bergosip dan mengkonsumsi hal-hal yang dapat menyebabkan lemahnya kesadaran nah ini ada lima untuk umat awam dan di hari uposata ceit atau capgo anda juga bisa menambah empat sila lainnya yaitu tidak makan setelah tengah hari tidak merias diri yang berlebihan tidak ya kan menggunakan parfum-parfum dan seterusnya tidak pergi melihat tontonan-tontonan tarian dan yang keempat tidak duduk di tempat duduk yang tinggi dan yang mewah nah jadi di hari uposata bapak ibu juga bisa melaksanakan sila-sila ini dan Bante kalau misalnya saya menjalankan sila ini apa manfaatnya buat saya ya kan umat buddha biasa begitu kan nanya manfaat mau cuan dulu baru mau buka toko ya manfaat yang pertama bapak ibu menjalankan sila buddha bilang di state yang paling awal adalah silena sugating yanti dengan menjalankan sila maka anda bisa terlahir di alam surga ini yang ngomong bukan Bante Dama Udo tetapi Buddha langsung ya dengan menjalankan sila anda bisa terlahir di alam surga berarti alam surga gampang untuk dicapai ya bapak ibu menjalankan sila maka bisa terlahir di alam surga ya yang kedua silena bogasampada dengan menjalankan sila maka kebutuhan hidup anda setiap hari juga akan terpenuhi bogasampada anda memiliki kemakmuran atau kesejahteraan yang baik kenapa yang baik orang percaya sama anda makhluk-makhluk suka sama anda sehingga anda memiliki kesejahteraan yang baik dan berikutnya adalah siapapun yang menyaksakan sila dengan sempurna dalam hal ini menyempurnakan sila atau sila paramik maka suatu saat nanti dia bisa mencapai tingkat kesucian bahkan mencapai nibbana ya oleh karena itulah kita perlu menjalankan lima sila dan ini tambahan yang lain anda menjalankan sila di dalam kehidupan anda sehari-hari kalau bapak ibu tidak memiliki sila maka bapak ibu tidak disukai oleh para dewa dan manusia bapak ibu juga tidak layak diajar oleh orang yang bijaksana dan akibatnya juga menerita banyak celaan ya jadi kalau kita tidak memiliki sila kita akan memiliki hal yang ini bapak ibu ada kerugian lain juga bapak ibu juga kalau tidak memiliki sila dikucilkan dari masyarakat kesejahteraannya merosot ya terus selalu memiliki mengalami kekhawatiran dan ketakutan nah yang disini kekhawatiran dan ketakutan karena kenapa karena kita sadar itu tidak baik tapi kita lakukan jadi pada akhirnya anda tidak bisa tidur ya kan anda susah ketemu orang lihat orang takut handphone anda anda pakai pin segala macam karena anda takut nanti chat saya dibaca dan seterusnya jadi mengalami ketakutan sendiri dan berikutnya tidak pantas untuk diajak bergaul ya tidak pantas untuk diajak bergaul karena kalau bergaul dengan orang yang memiliki sila yang jelek akan membawa orang lain kepada hal yang negatif juga dan berikutnya adalah meskipun berpendidikan tidak pantas dihormati berapa banyak para sarjana-sarjana mereka-mereka ya kan mereka-mereka itu apa kira-kira bapak ibu mereka-mereka para sarjana yang masuk di dalam penjara yang tertangkap OTT sama KPK masih pantas tidak mereka dihormati oleh orang enggak walaupun memiliki pendidikan yang tinggi dokter S2 jabatan yang tinggi tetapi ketika dia masuk dalam penjara kita gak ini lagi aduh ternyata ya dia begitu pinter-pinter tetapi korupsi juga nah itu jadi walaupun pendidikannya tinggi tetapi tidak dihormati nah kan berikutnya adalah orang yang tidak memiliki sila akan merasa iri hati dan dengki kepada temannya yang baik ya kan biasalah ya orang jahat akan iri sama orang yang baik berikutnya bapak ibu memiliki kulit yang kusam ya memiliki kulit yang kusam ya jadi kita bisa lihat juga kalau orang memang apa ya kulitnya kusam atau yang jelek atau istilahnya orang mungkin bilang zaman sekarang auranya gelap gitu ya nah itu akibat dari tidak memiliki sila terakhir adalah memiliki kebahagiaan yang semu kenapa memiliki kebahagiaan yang semu karena mendapatkan itu dengan cara yang orang bilang tidak halal dan tidak ada harapan bagaikan kasta rendah yang ingin menjadi raja disini tidak ada harapan disini adalah ya hidupnya tidak dipercaya sama orang orang juga takut sama dia sehingga hidupnya benar-benar yaudahlah madesu ya masa depan suram nah oleh karena itulah sila yang baik yang bapak ibu bisa lakukan laksanakanlah sebisa mungkin karena sila akan melindungi anda bagaikan pelampung ketika kita pakai pelampung kita jatuh ke dalam air kita tidak tenggelam karena kenapa kita dilindungi oleh pelampung ini ini adalah fungsi dari sila sehingga kalau kita merasakan kita perlu maka bapak ibu laksanakanlah secepat mungkin laksanakanlah sebisa mungkin laksanakanlah setiap hari jadi ini yang bisa bantai sampaikan kepada anda pada hari ini semoga bapak ibu dan saudara-saudari sedama yang ada di rumah selalu sehat bahagia dan apa yang anda cita-citakan dapat tercapai sabesata bawantu sukitata semoga semua makhluk hidup berbahagia sadu 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati